Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Eko Heri Susanto Video kali ini Saya beri judul SQL Teknologi World Wide Web Dimana pada episode 1 ini Nanti akan saya bahas PCP IP Protokol Nah untuk mengawali video ini Teman-teman akan saya tunjukkan Sejarah perkembangan teknologi web Dulu ya Jadi gini Dulu pada tahun 1983 Muncullah protokol Yang namanya TCP IP Transfer Control Internet Protocol Dimana protokol ini Yang akhirnya menjadi Protokol jaringan internet sampai hari ini Nah Akhirnya protokol ini Dipadu dengan algoritma dan Pemprograman sehingga Lahirlah teknologi Yang namanya static website Tati website ini Dulu di Kembangkan sekitar tahun 1990 Dan dikampanyekan Sampai tahun 1994 Gitu Yang menemukan Berners Lee namanya ya Teman-teman bisa browsing ya Oke Nah tentu saja teknologi berkembang Nah tentu saja teknologi berkembang Sampai sekitar tahun 1997 Muncullah Istilah dynamic website Dimana dynamic website ini Websitenya itu sudah terhubung ke Mesin database Itu ya teman-teman ya Nah akhirnya di tahun segitu kita mengenal Ada Bahasa PHP Ada bahasa JSP Java Server Page ya Ada bahasa ASP dan sebagainya Gitu Nah terus berkembang lagi Tahun 2002 Mara Teknologi yang namanya Model View Controller Atau kita singkat MVC Dimana MVC ini Sebenarnya adalah Optimasi dari Server Site Scriptingnya Gitu ya PHP nya dioptimalkan JSP nya dioptimalkan Seperti itu Akhirnya disitu kita mengenal istilah Atau kita mengenal teknologi Ada framework Code Igniter Ada framework Spring Ada framework Laravel Dan sebagainya Nah Sampai era sekitar 2002 ini Akhirnya Website itu Dikelompokkan menjadi Website versi 1.0 Gitu Atau Lebih kita kenal dengan istilah Website Monolitik Gitu ya Nah tentu Berkembang Sekitar tahun 2005 Rasmus Lerdorf Itu Melempar Ide Yang dinamakan Unsinkronus JavaScript and XML Atau Disingkat Ajak Rasmus itu Yang membuat PHP ya Nah dimana Pada tahun itu Rasmus juga Memperkenalkan Remote Procedure Call Jadi Ajak dan Remote Procedure Call ini Satu paket ya Nah akhirnya Ajak itu sendiri Dikenal dengan istilah Front End Sementara Sementara Remote Procedure Call ini Dikenal dengan istilah Back End Gitu Yang nyambung ke database Itu Remote Procedure Call nya Atau Back End nya Gitu ya Komunikasi Komunikasi antara Front End dan Back End Akhirnya pakai JSON Atau Singkatan dari JavaScript Object Notation Gitu ya teman-teman ya Nah teknologi Tidak berhenti Sekitar tahun 2012 Kita mengenal Istilah Single Page Application Atau kita singkat SPA Gitu ya Nah waktu itu juga Satu paket dengan Microservice Di sisi Back End nya Atau Biasanya kita mengenal Istilah Crash API Representative State Transfer Application Programming Interface Nah itu Sekitar tahun 2012 Dimana Antara SPA Dan Crash API ini Nyambungnya ya tetap Pakai JSON Gitu Berkembang lagi Sekitar tahun 2016 Muncul lagi Paradigma Server Side Rendering Atau kita singkat SSR Gitu ya Nah ini Di sisi Back End nya Itu juga Kita mengenal Serverless API Nah di Back End ini Kita sering Mendengar Ini Ada AWS Ada Firebase Dan sebagainya ya Kemudian dari Sisi Server Site Rendering nya Dari Front End nya Akhirnya kita sering Mendengar Ada Framework Next.js Ada Framework Nook.js Dan sebagainya Itu ya Itu Teknologi yang Berkembang Sampai hari ini ya Nah di era 2005 Sampai 2016 Inilah Dan sampai sehari ini ya Akhirnya kita Memasuki Era Website Versi 2.0 Atau kita Menyebut Website Interaktif Gitu teman-teman Jadi Perbedaan Website Interaktif Dengan yang Monolitik Itu ya Berarti Dari sisi Front End dan Back End Itu tadi Kalau monolitik Kita gak Mengenal Front End dan Back End Kalau di Interaktif Barulah kita Kenal Ada Front End Dan Back End Itu ya Teman-teman Nah tentu Teknologi Mobile Juga Berkembang Android IOS Itu juga Berkembang Nah untuk Aplikasi Mobile Atau Mobile App Itu Sebenarnya Setara Dengan Front End Jadi Ketika kita Nanti Membangun Mobile App Entah itu Android Atau IOS Ya pasti Akan Terhubung Dengan Back End Itu ya Teman-teman Nah itu Sejarah Perkembangan World Wide Web Nah muncul Pertanyaan Kalau kita Mau belajar Web Nah kita Apa yang Perlu kita Pelajari Jadi gini Ya teman-teman Kalau kita Belajar Web Ini kan Mirip Seperti Baca Novel Yang Sekuel Novel Sekuel Itu Gini Novel Sudah Tamat Terus Berlanjut Ke Novel Yang Lain Seperti Itu Sekuel Namanya Jadi Walaupun Kita Mempelajari Teknologi Terkini Misalkan Kita Belajar SSR Misalkan Kita Belajar Apa Terpeles Api Misalkan Sebenarnya Teknologi Yang menjadi Inti Ya tetap Teknologi Tahun 1983 Dan 1990 Dulu Jadi yang Tidak lepas Dari teknologi Itu Makanya Di video Ini Nanti Akan Saya bahas TCP IP Protokol Dulu Jadi Supaya Teman-teman Paham Runutan Awalnya Itu Dari Mana Gitu Kita Lanjut Ke Pembahasan TCP IP Protokol Nah Nanti Konsepnya Coba kita Kepas Pelan-pelan Nah Untuk Mengawali Konsep TCP IP Protokol Ini Nanti Teman-teman Saya ajak Untuk Nonton Video Ini Ada Sebuah Video Yang Menarik Video Ini Tentu Menggambarkan Bagaimana Protokol TCP IP Itu Bekerja Nah Video Yang Akan Kita Lihat Itu Judulnya The Warriors Of The Net Linknya Bisa Teman-teman Akses Disitu Ya Nah Sebenarnya Video Ini Dari 20 Tahun Yang Silam Itu Sudah Ada Namun Kelemuannya Masih relevan Sampai Saat Ini Nah Ini Linknya Di Youtube Juga Ada Jadi Nanti Kita Akan Nonton Bareng Youtube Linknya Disini Oke Langsung Kita Tonton Videonya Saja 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 пар Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 along the way well when mister IP doesn't receive an acknowledgment that a packet has been received in due time he simply sends a replacement packet we are now ready to enter the world of the internet a spider web of interconnected networks which span our entire globe here routers and switches establish links between networks now the net is an entirely different environment than you'll find within the protected walls of your land out here it's the Wild West plenty of space plenty of opportunities plenty of things to explore and places to go thanks to very little control and regulation new ideas find fertile soil to push the envelope of their possibilities but because of this freedom certain dangers also lurk you'll never know when you'll meet the dreaded ping of death a special version of a normal request ping which some idiot thought up to mess up unsuspecting hosts the past our packets take maybe via satellite telephone lines wireless or even transoceanic cable they don't always take the fastest or shortest routes possible but they will get there eventually maybe that's why it's sometimes called the worldwide weight but when everything is working smoothly you can circumvent the globe five times over at the drop of a hat literally and all for the cost of a local call or less near the end of our destination we'll find another firewall depending upon your perspective as a data packet the firewall could be a bastion of security or a dreaded adversary it all depends on which side you're on and what your intentions are the firewall is designed to let in only those packets that meet its criteria this firewall is operating on ports 80 and 25 all attempts to enter through other ports are closed for business port 25 is used for mail packets while port 80 is the entrance for packets from the internet to the web server inside the firewall packets are screened more thoroughly some packets make it easily through customs while others look just a bit dubious the firewall officer is not easily fooled such as when this ping of death packet tries to disguise itself as a normal ping packet it's okay for those packets lucky enough to make it this far the journey is almost over it's just a lineup on the interface to be taken up into the web server nowadays a web server can run on many things from a mainframe to a webcam to the computer on your desk why not your refrigerator with a proper setup you can find out if you have the makings for chicken cacciatore or if you have to go shopping remember this is the dawn of the that almost anything possible one by one the packets are received opened and unpacked the information they contain that is your request for information is sent on to the web server application the packet itself is recycled ready to be used again and filled with your requested information addressed and sent out on its way back to you back past the firewall routers and on through to the internet back through your corporate firewall and on to your interface ready to supply your web browser with the information you requested that is this film pleased with their efforts and trusting in a better world our trusty data packets ride off blissfully into the sunset of another day knowing fully they have served their masters well now isn't that a happy ending nah demikian videonya tadi sudah kita tonton bareng-bareng ya nah sekarang coba kita detailkan lagi konsepnya bagaimana gitu protokol TCP IP itu bagaimana sih detailnya saya akan mengawali gini misalkan kita punya komputer nih posisinya sebagai klien gitu ya ya komputer yang kita pakai gitu ya dan kita sedang apa berselancar di dunia maya gitu ya ya tentunya di seberang sana nonjauh di sana ya pasti ada servernya gitu atau server komputernya gitu misalkan gini di komputer kita sedang membuka web browser entah itu Google Chrome atau Mozilla Firefox dan sebagainya ya nah tentu saja di server sana itu juga ada web server yang berjalan gitu ada aplikasi web server yang berjalan gitu ya teman-teman ya nah pertanyaannya bagaimana sih proses dari web browser ini sampai ke web server jadi gini teman-teman web browser ini sebenarnya menggunakan protokol yang namanya TCP IP gitu protokol TCP IP ini terbagi menjadi 4 lapisan atau 4 layer ya yang paling atas ada application bawahnya ada transport bawahnya lagi ada internet paling bawah ada data link data link and physical gitu ya nah nonjauh disana di server web server application nya itu juga pakai protokol yang sama layer nya 4 juga gitu sama persis ya nah terus prosesnya bagaimana nah ketika teman-teman mengakses browser berarti kan data ini sudah mulai mengalir ya nah browser tadi di level application berarti data itu nanti akan mengalir ke lapisan transport gitu gimana pada lapisan transport itu data yang dari browser tadi dipotong-potong ya dibagi menjadi sekian paket gitu paket kecil-kecil ya nah gimana eh metode pemotongan dan penambahan data yang lain itu sebenarnya sudah dibahas di di aturan RFC nomor 793 gitu RFC itu singkatan dari request for comment gitu ya teman-teman bisa browsing untuk membaca detailnya nah inti dari RFC 793 itu menggambarkan bagaimana model paketnya nah model paketnya seperti ini teman-teman nah seperti ini ya ada source port ada destination port dan seterusnya sampai paling bawah ada data gitu nah kalau kita pakai web berarti source port nya kan berapa 80 kan ya destination port nya sama 80 itu kalau web email kan seperti di video tadi berapa 25 ya nah seperti itu nah kurang lebih seperti ini ya untuk model paketnya kayak gini ya aturannya ya oke lalu dari transport tentu turun lagi ke lapisan internet gitu nah tadi sesuai video awal tadi di lapisan internet ini paket tadi ditambahi informasinya gitu namanya internet datagram nah internet datagram sendiri sebenarnya sudah diatur juga di RFC nomor 271 nah intinya internet datagram itu modelnya seperti ini teman-teman gitu ya ada version ada macam-macam itu nah sampai ada source address sama destination address gimana source address itu adalah alamat IP address kita kalau destination address berarti alamat IP atau internet protokol servernya nah gitu kurang lebih model internet datagramnya nah kemudian selesai di layer internet baru turun ke layer data link sama physical ya berarti ini sudah nyampe ke jaringan fisik bisa kabel bisa wireless dan seterusnya barulah nanti data mengalir ya jaringan internet gitu ya sampai di komputer server ya nanti akan diterima di lapisan data link gitu sampai di lapisan data link nanti ya naik lagi ke lapisan internet IP nya dicocokkan segala macam dari lapisan internet naik lagi ke transport dari transport naik lagi ke application barulah datanya nyampe di web server application nya gitu ya lalu nanti sama web server nya ya diproses macam-macam tergantung kebutuhan gitu kemudian setelah datanya selesai diproses sama web server dikirim balik nah pas ngirim balik ini ya berarti melalui urutan yang sama dari application turun ke transport turun ke internet turun ke data link sampai lah mengalir di jaringan fisiknya lalu datanya kita terima dan naik lagi sampai ke level application nah ketika sudah nyampe ke level application inilah baru datanya bisa kita lihat di web browser kita itu temen-temen konsep detailnya nah tentu saja mewujudkan serangkaian protokol yang segitu banyaknya ini kan bukan perkara mudah ya temen-temen ya tapi untungnya saat ini sudah ada application programming interface yang namanya socket programming gitu jadi kalau kita mau bikin aplikasi komunikasi data dari client ke server ya kita cukup memanfaatkan socket programming saja gitu jadi kita nggak perlu membuat aplikasinya mulai dari nol gitu jadi kita tinggal pakai secara instan sudah bisa gitu ya temen-temen ya oke lalu bagaimana dengan socket programming itu nah untuk socket programming kita lanjutkan di video episode 2 ya temen-temen ya jadi mohon bersabar nah untuk video kali ini saya kira cukup mohon maaf atas segala kesalahan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.